Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam wajah Aceh. Warga Aceh Singkil menggelar Lomba Dayung Sampan, memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Puluhan peserta dari Aceh Singkil dan Subul Salam saling beradu cepat dalam perlombaan ini. Puluhan peserta yang berasal dari berbagai daerah di Aceh Singkil dan Subul Salam sering beradu gesit dalam mengayu sampan di Festival Danau Bungara, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil. Dalam lomba mengayu bongki atau mendayung sampan ini, peserta harus melewati rute sekitar 200 meter. Meski terlihat mudah, namun karena sampan yang kecil dan riunya suara penonton, membuat tim yang berlomba semakin gugup, sehingga tak jarang para peserta ini saling bertabrakan dan membuat sampan oleng dan terbalik. Ketua Panditia Lomba, Mardianto mengatakan, selain untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-72, kegiatan ini juga bertujuan untuk melestarikan tradisi mendayung sampan yang sudah mulai hilang. Pesertanya adalah berapa? Bagaimana kita tetangga kita ini? Bagaimana kita? Ia berharap dengan kegiatan ini, Danau Bungara, yang merupakan danau terbesar kedua di Provinsi Aceh, semakin dikenal dan dapat menjadi destinasi wisata yang mampu bersaing dengan objek wisata lain di Kabupaten Aceh Singkil. Dari Kabupaten Aceh Singkil, Jakartawan Adi Nugraha, Metro TV. Terima kasih.